Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel, Renny Fadi Vlog Teman-teman, hari ini aku bikin pisang goreng kribo yang enak dan super crunchy Nah ini aku tunjukin kayak apa ya, tuh lihat Ini cocok banget untuk cemilan di rumah dan bisa juga untuk ide jualan loh Nah, untuk resep dan cara buatnya, teman-teman ikutin terus video aku sampai habis Dan jangan lupa subscribe Ya bun, untuk membuat pisang goreng yang enak, crunchy dan menjadi favorit keluarga ini Aku menggunakan beberapa bahan ya, diantaranya Aku menggunakan pisang uli yang sudah matang, matangnya pas ya, nggak banyak juga gitu Kemudian untuk tepungnya, aku menggunakan tepung terigu Dan juga tepung beras ya, untuk ukurannya 5 banding 1 Ini tepung terigunya 5 sendok, tepung berasnya 1 sendok gitu ya Kemudian disini aku menggunakan margarin Lalu juga ada gula, ini aku gula halus ya pakainya Tapi kalau ada gula biasa juga nggak apa-apa Kemudian sedikit garam, lalu ini ada biji wijen Kalau misalnya nggak ada, di skip aja, nggak masalah Tapi si biji wijen ini bikin lebih enak, gurih dan harum ya bun ya Kemudian ada air Dan aku juga menggunakan baking powder Sekarang aja kita bikin adonan tepungnya Ini kita masukkan ke wadah yang lebih besar ya tepungnya Aku masukkan tepung berasnya, aku juga masukkan Ini semua garam, gula, wijen, juga margarin ya Kita aduk-aduk sampai si tepungnya ini merata ya Ininya juga kita mash atau kita satukan gitu Kita hancurkan si margarinnya Kemudian kita masukkan air secara bertahap aja ya bun Sambil diaduk-aduk Ya kita aduk-aduk, aduk-aduk terus Kemudian kita akan tambahkan lagi airnya Aduk lagi Lupa kita masukkan baking powdernya ya bun ya Kira-kira setengah sedok teh aja Jangan terlalu banyak Nah ini pisahnya sudah aku kupas ya Dia mulus dan sudah matangnya tuh sudah pas ya Langsung akan aku belah Setengah-setengah gini bagian tengahnya Nah Seperti ini Kalau sudah kita masukkan aja ke adonannya ya Dan ini aku sambil memanaskan minyak ya bun ya Nah mungkin Kalau pisang goreng sih ya Semua bunda juga udah bisa bikin ya Tapi ini aku bikin versi aku Kemudian juga ada banyak resep ya bun Untuk pisang goreng ini Ada yang pakai kulit lumpia Ada yang pakai tepung dan lain-lain Bunda-bunda bisa cek di Di channel youtube aku ya Bun ini aku sudah panaskan minyak Langsung aja kita masukkan ya Satu persatu si pisangnya ini Merah marahim Tuh bun ya Karena kita pakai baking powder Dia langsung merasai gitu bun Tepungnya Dan pakai ini juga Tepung beras juga Jadi nanti dia crunchy ya Dan juga tadi pakai Kita pakai Margarin ya Oke ini kita biarkan dulu Ini kita gorengnya Di api yang sedang aja ya Kemudian kalau sudah sekitar Satu menit Dia masuk ke minyak Kita boleh balik Tuh udah ada yang kecoklatan juga Nah belum sampai disini bun Karena kita akan menambahkan Si adonan tepung itu Di atas pisang-pisang Yang sedang digoreng ini ya Nih bun Kita tambahkan ya Tuh gitu Nah Jadi dia kulitnya Akan lebih tebal Dan juga Lebih banyak crunchynya gitu Apa sih remah-remahnya gitu ya Kemudian kita akan balik lagi Pisangnya bun Tuh lihat ya Wow Udah kelihatan banget ini Kita boleh juga sambil Pisah-pisahin si pisangnya ini Jangan sampai dia Satu dan lainnya itu Menempel ya Nah sudah kita balik Kita akan tambahkan lagi bun Tepungnya di sisi yang ini ya Yuk kita tambahkan lagi Tuh Hati-hati kena minyak panas ya bun Dan kena wajan panas Tapi insya Allah ini gak nyiprat-nyiprat kok ya Kemudian kita balik juga nih ya Udah ada kecoklatan bagian bawahnya Tuh Sampai disini Bunda-bunda tinggal menilai ya Ini masih perlu ditambahin lagi gak Tepungnya Atau sudah cukup buat bunda gitu ya Kalau aku Kayaknya akan aku tambahin sekali lagi ya Biar lebih Banyak gitu Si tepungnya Yuk kita tambah lagi Tuh seperti ini bun Jadi penempungan ini kita lakukan berulang-ulang ya Di dalam wajannya Nah Bunda-bunda jangan terlalu banyak Naruh pisangnya disini Karena nanti dia akan membesarkan bun ya Columonya tambah besar gitu Terakhir kita balik ya Dan kita biarkan Si pisang ini kecoklatan di kedua sisinya Sudah matang sempurna Kita akan angkat dan tiriskan dari minyaknya Tuh Mantap ya Oke Aku mau ambil salah satunya Dan makan dengan pisangnya ya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Manis di dalam Crunchy Dan gurih di luar Harum juga dari wijen Ini sih perfect banget ya Pokoknya teman-teman bunda-bunda harus coba ya Ya friends Aku mau bilang terima kasih Karena teman-teman dan bunda-bunda sudah nonton video aku sampai habis Jangan lupa komen like and subscribe Dan yang paling penting Jangan lupa re-cook Supaya teman-teman dan bunda-bunda bisa Ngerasain enaknya si pisang goreng kribo ini So aku mau bilang terima kasih lagi nih I'll see you on the next video Bye-bye Assalamualaikum